Tiba-tiba muncul, Kamarudin Siman Juntag mengundurkan diri sebagai pengacara keluarga Brigadier J. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan. Berita-berita terupdate dari channel Vera TV. Lelah dengan Sandiwara Polri, Kamarudin Siman Juntag mundur sebagai pengacara keluarga Brigadier Joshua. Kamarudin Siman Juntag mundur sebagai bentuk kekecewaan atas proses hukum terhadap Ferdisampo yang hanya jalan di tempat. Saya betul-betul minta maaf, saya sudah berjuang dengan mengorbankan segalanya, baik pikiran materi maupun waktu, kata Kamarudin Siman Juntag. Pengunduran diri Kamarudin Siman Juntag itu juga merupakan keinginan keluarga Brigadier Joshua yang meminta agar kasus Brigadier jadi sudahi saja. Ada pun alasan keluarga, kata Kamarudin, karena merasa lelah melihat proses hukum yang terus berputar-putar dan semakin tak jelas arahnya. Pak Samuel sebagai orang tua daripada almarhum sudah menyatakan, Sudah selesai bahwa anak saya tak bisa hidup kembali. Beliau juga berpesan, Sudah cukup pak, kami sudah capek pak, kami mendengar saja capek. Tutur Kamarudin Siman Juntag mendirukan ucapan Samuel. Kamarudin juga mengungkapkan proses hukum yang sudah berjalan 3 bulan, nyatanya tak diungkap secara terang-terangan. Sudah 3 bulan berturut-turut sejak Juli, Agustus, September, berkana ini tidak terang-terang juga, ungkap Kamarudin. Tak hanya itu, Kamarudin juga mempertanyakan integritas Polri dalam menyelidiki anggota polisi yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadier C. Semestinya ada puluhan anggota polisi yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadier Joshua. Sayangnya, dari puluhan polisi yang terlibat, Hanya tujuh orang saja yang ditetapkan menjadi tersangka. Minimal 30 sampai 35 tersangka. Sampai hari ini baru lima ditambah dengan tujuh. Yang tujuh itu pun juga salah satunya dari lima itu, yaitu tersangka Obstruction of Justice, ungkap Kamarudin Siman Juntag. Terima kasih telah menonton!